Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dalam pembelajaran dari Hari ini kita melanjutkan pada bab 4 bahasa Indonesia yaitu meliup dan menerjang Kali ini bukuru akan melakukan bahas-bahasa dengan kalian tentang sebuah poster Bukuru menampilkan satu buah poster tentang kebudayaan daerah Di sini ada kalimatnya, mari cintai dan pelajari tarian nusantara Masih ingatkan tentang budaya Indonesia yang kita pelajari pada pembelajaran kemarin Yaitu pada PPKN, itu kita mempelajari tentang tarian nusantara Dan bagaimana menjaga kebudayaan Indonesia Ini ada sebuah poster Sebenarnya apa sih poster itu? Poster itu berisi sebuah gambar dan kalimat sederhana Di sebuah poster tadi ada Mari cintai dan pelajari tarian nusantara Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk orang agar mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut Ini dinamakan kalimat persuasif Intinya kalimat persuasif itu bersifat ajakan Jadi kita menulis kalimat yang singkat Padat, jelas Untuk mengajak seseorang Supaya berbuat baik Tanda putih berbuat baik Jadi ajakannya harus untuk kebaikan Ciri-ciri kalimat persuasif antara lain Kalimat ajakan ya Yang pertama itu bersifat ajakan Yang kedua menggunakan tanda seru Biasanya dipakai dalam iklan atau wimbauan Misalnya awas banjir Tuh tanda seru ya Ayu sekolah Tanda seru Sering menggunakan kata ajakan seperti Ayu, mari, marilah, dan sebagainya Kemudian ditulis dengan pilihan kata yang menarik Agar gampang diingat Artinya Katanya atau kalimatnya itu tidak berbelit-belit Kemudian tidak terlalu panjang Sehingga orang gampang mengingatnya Bukuru disini punya sebuah poster Poster ini Bukuru ambil beberapa gambar dari Google Atau dari web lainnya Itu ada sebuah kalimat Ayo hidup jujur Jujur itu hebat Disini ada sebuah pesan di dalamnya Bahwa Seseorang yang melakukan kejujuran Itu merupakan orang yang hebat Disini hanya ada kalimat simple atau kalimat sederhana Ayo hidup jujur Jujur itu hebat Berarti bersifat ajakan untuk hidup jujur Karena jujur itu hebat Disini bukuru tampilkan sebuah gambar Yaitu anak mengerjakan soal Dimana soal yang anak yang bawa Gambar yang bawa itu jujur Jadi tidak mencontek Kemudian yang atas Adalah anak yang saling mencontek Jadi bukuru beri tanda silang Kemudian disamping tulisan Bukuru beri gambar siap Berarti Anak-anak sekolah siap untuk hidup jujur Kalaupun kejujuran ini bukan hanya di sekolah Atau mungkin di lingkungan lain Bisa misalnya gambarnya diganti dengan menemukan uang Kemudian dikembalikan kepada orang Atau diberikan kepada pihak yang berwajib Jika misalnya menemukan dompet atau gambar lainnya Ini adalah poster yang dibuat dengan gabungan beberapa gambar Jadi bukuru menggabungkan beberapa gambar yang memang tidak menyatu Jadi berusaha membuat agar gambar-gambar ini menyatu Nah sekarang tugas kalian yaitu kreativitas dan menulis Bentuklah lima kelompok Atau anggotanya bisa diserahkan kepada bapak ibu guru Jadi setiap kelompok nanti harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif Jumlah kelompoknya bebas ya sesuai dengan kelas Kemudian pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kalian Yaitu tentang kebersihan Suka membaca Mengikuti latihan menari Menjaga kesehatan Membangkitkan semangat Kalau yang poster yang bukuru buat ini Yaitu tentang kejujuran atau hidup Jujur Gambarnya bebas Kemudian jika kalian misalnya menjaga kebersihan Kalian bisa membuat gambar itu dengan Imajinasi kalian sendiri Atau bisa melihat di Web atau media masa digital Atau media masa cetak Atau bisa juga di google Itu kemudian kalian gambar di buku kalian Dan jangan lupa diberi kalimat persuasif Kalimat yang berisi ajakan Tadi apa ya yang berisi ajakan katanya? Ayo Mari Marilah Dan akhiri dengan tanda seru Mari menjaga kesehatan Kemudian lanjutkan sendiri Itu adalah untuk poster Dan yang kedua Menirukan dan melakukan Itu rancanglah sebuah tarian sederhana Dari anggota kelompokmu Bisa gerakan hewan Atau sumber inspirasi kalian lainnya Kemudian Bergiliran maju Untuk memperagakan satu gerakan tarian Jika kalian melakukan tatap muka Bisa langsung di depan teman-teman Jika pembelajarannya daring Kalian bisa melakukan dengan Mengirimkan video kepada bapak ibu guru Melalui LMS atau classroom masing-masing Kemudian kelompok lain nanti akan menebak gerakan Yang dipraktekkan oleh kelompok tersebut Dan tirukan bersama-sama Ini untuk pembelajaran yang tatap muka ya Kalau yang daring cukup sampai nomor 2 saja Mengirim video ke classroom atau LMS Tugasnya hanya 2 Materinya sangat singkat tentang persuasif atau ajakan Masih ingat ya Kemarin kita mempelajari tentang argumentasi Yaitu pendapat Kemudian ada deskripsi Yaitu tentang menyampaikan sesuatu Sehingga pembaca atau pendengar itu Ikut merasakan Dan sekarang persuasi Yaitu tentang ajakan Ada beberapa kalimat Beberapa kata dalam bahasa Indonesia Yang perlu kalian ingat Untuk membedakan fungsi dari masing-masing kata tersebut Baik anak-anak Selamat mengerjakan Selamat berkreativitas Dan jangan lupa jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya